Intro Dalam rangka menyambut tahun politik 2018, di mana kota Bengkulu juga merupakan salah satu daerah yang melaksanakan pilkada, maka Polda Bengkulu yang bersinergi dengan TNI, mengadakan simulasi sispam kota dalam rangka pengamanan pilkada serentak tahun 2018, yang dihadiri oleh para pejabat daerah Bengkulu, Bawaslu, EPRD, Kajati, KPUD, Unsur Muspida, tamu undangan serta pejabat TNI dan Polri di wilayah Bengkulu. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kapolda Bengkulu Brikjen Pol Coki Manurung yang bertindak selaku pembina upacara. Dalam pilkada serentak tahun 2018, dan tapan pilek pilkres tahun 2019 di wilayah hukum Polda Bengkulu, kami Polda Bengkulu akan mengadakan pengecekan terhadap kesiapan satuan tugas fungsi operasional, yang salah satunya adalah dengan kegiatan pelatihan simulasi sispam kota. Latihan simulasi sistem pengamanan kota 2018 pada Bengkulu yang akan kita laksanakan hari ini merupakan momen penting dan strategis untuk mengetahui kesiapan operasional anggota Polri berikut sarana dan pelasaran. Dalam rangka pengembangan tugas yang mulia, sehubungan dengan pengamanan pelaksanaan piwakot ke-10 tahun 2018, serta persiapan pemilu presiden wakil presiden tahun 2019, yang keras kaitannya dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis dan sosial politik yang sehantiasa berubah dengan cepat dan dinamis, serta dimungkinkan akan terjadi situasi kontingensi yang suatu waktu dapat berjadi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia khususnya Provinsi Bengkulu. Selain itu, acara kemudian dilanjutkan dengan simulasi-simulasi pengamanan pilkada yang simulasi dari ancaman ringan sampai dengan ancaman teror bom oleh satker-satker jajaran Polda dan Polresta Bengkulu. Hal ini membuktikan kesiapan Polri dalam mengawal dan mengamankan pilkada serentak khususnya di wilayah kota Bengkulu. Acara simulasi tersebut diakhiri dengan foto bersama Kapolda dengan seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut. Eksklusif dari tim liputan Triberata TV, salam Triberata!